Mulai pulihnya perekonomian di Indonesia berdampak pada peningkatan penjualan barang elektronik di kota Palemba. Barang elektronik menjadi salah satu kebutuhan dan juga menjadi hal penting untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Heri penjual barang elektronik mengaku, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan barang elektronik mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sekitar 30%. Dengan jenis barang elektronik yang paling banyak dicari, seperti kipas, AC, dan wireless. Sebenarnya tidak terampau signifikan untuk dikatakan peningkatan, tapi adalah daripada sebelumnya, dibanding di masa COVID, dibanding masa bulan puasa. Sekitar 20 atau 30 persen lah. Yang paling laku kipas sama AC, dan juga wireless karena ibu-ibu sekarang dalam kondisi ini kan mau hiburan, jadi di situ dia bisa karaoke dengan wireless yang secukupnya. AC sekitaran 3 jutaan ke atas, kalau kipas bisa 300an. Mulai meningkatnya pembelian barang elektronik, diharapkan pedagang menjadi awal mula perbaikan roda perekonomian, khususnya di kota Palembang. Rizkia Amrina, TVRI Sumsel melaporkan. Bermain skuter listrik di sekitaran Kambang Iwa, kota Palembang, sedang tren di kalangan anak muda. Ramanya tempat sewa skuter listrik menjadi hal baru di Kambang Iwa, kota Palembang. Anak-anak hingga remaja berseliweran main skuter listrik dan mengelilingi sekitaran Kambang Iwa. Penyewaan skuter listrik ini dibuka sore hari hingga malam hari. Salah seorang penjual jasa penyewaan skuter listrik, Aal, mengatakan, karena sedang tren di kalangan anak muda, ia mencoba membuka usaha sewa skuter. Kan sekarang lagi masa pandemi kemarin kan, jadi mungkin sekarang ini udah agak bebas pandeminya. Jadi usaha ini kan dicari, hiburan-hiburan untuk masyarakat gitu. Harganya seribu per menit. Kalau paketannya setengah jamnya 25 ribu. Area-nya di sekitar Kambang Iwa ini, gak boleh ke jalan raya sama ke area jogging track itu gak boleh. Syarat untuk sewa skuter listrik dengan meninggalkan kartu tanda pengenal, SIM atau kartu pelajar. Di samping itu, para penyewa juga diimbau untuk memakai alat pelindung atau keselamatan seperti helm, serta tidak bermain di jalan raya. Salah seorang penyewa skuter listrik mengaku dirinya tertarik menyewa skuter listrik karena sedang tren dan mengisi waktu luang. Karena skuter kan juga kayak sambil olahraga, terus ya mengisi waktu luang aja. Harga sewa skuter listrik seribu rupiah per menit dan tersedia paket dengan harga lebih terjangkau. Rizkyya Amrina, TV RISUMSEL, melaporkan.